Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Yadima'in wa ba'd InsyaAllah kita lanjut Daris kita dalam At-Tuhfah Ini adalah daris yang ke-58 Yang kata beliau Rahimahullah Imma Sadis Imma Huruf yang ke-6 Huruf At-Tuhf Yang mana yang setelahnya Ngikut I'rob yang sebelumnya Adalah Imma Dengan syarat Sebelumnya harus ada yang Sama dengannya Yaitu ada Imma juga Ada Imma juga Wahya mislu'aw Filma'na yayini Dan dia Dari sisi Makna Seperti aw Jadi Imma itu Fungsinya seperti Aw Yaitu seperti ataw Barakallahu Barakallahu Nahu Qawlihi Ta'ala Fasyuddulwasaqa Fa'imma mannam ba'du Wa'imma fidaha Maka Kencangkanlah ikatan Tawanan tersebut Setelah itu Fa'imma mannan Kalian punya pilihan Bisa Ancamun mannan Kalian lepas Setelah itu Tanpa Uang tebusan Wa'imma fidahaan Atau dilepas Tapi Pakai Uang tebusan Syahinnya Fidaan Diaturkan kepada Mannan Barakallahu Atau Yang lebih gampang Contoh yang tadi Udrus Imma Al-fiqha Wa'imma An-nahwa Pelajarilah Ilmu fikih Boleh Atau Ilmu Nahu Juga boleh Bisa ilmu fikih Bisa ilmu Nahu Silahkan Kamu nikahi Bisa Hindun Bisa Uhtaha Uhtaha Mansuk Karena Diatafkan Dengan Ima Ke Hindan Kemudian Disitu Syaratnya Harus Sebelumnya Ada Ima Jadi Huruf Ataf itu Adalah Ima Yang kedua Huruf Ataf Yang dimaksud Ima Yang kedua Bukan Ima Yang pertama Ini Ini kalau Dianggap Dia sebagai huruf Ataf Kemudian Sama dengan Au Dalam dua Maknanya Yaitu Bermakna Ibahah Yaitu Boleh Dua-duanya Atau Takhir Harus Tidak Boleh Semua Yang disebutkan Seperti Tazawaj Ima Hindan Wa Ima Uhtaha Kemudian Assabi Bal Wahia Lil Idram Fungsi Bal Adalah Untuk Idram Ya Maksudnya Berpindah Topik Berpaling Maknahu Ja'lu Ma'a Qablaha Fi Hukmi Al-Masku Ta'anhu Yang sebelum Bal Itu Didiamkan Dianggap Tidak Pernah Diucapkan Ya Kadang Dia juga Bermakna Lakin Nahu Maja Al-Muhammadun Bal Bakirun Muhammad Tidak Datang Tapi Bakir Yang Datang Atau Bahkan Bakir Yang Datang Syahidnya Dari Sisi Iram Bal Itu Mengatofkan Yang Setelahnya Kepada Isim Yang Sebelumnya Sama-sama Marfu Bakirun Marfu Karena Diatofkan Kepada Muhammad Tapi Ada syaratnya Bal Sebagai Huruf Atof Kata Beliau Rahimah Allah Wa Yushtaratu Lila Atufi Bihah Syaratani Dipersyaratkan Dua Syarat Untuk Menjadikan Bal Sebagai Huruf Atof Karena Bal Ini Macam-macam Penggunaannya Salah satunya Sebagai Huruf Atof Nah Kalau Dipakai Untuk Huruf Atof Ada Dua Syarat Yang Diatofkan Itu Yang Sebelum Dan Setelah Bal Itu Harus Berupa Mufrad Mufrad Itu Ya Kata Bukan Kalimat Beda Beda Hal Beda Kalau Waw Kalimat Boleh Ja Asahidun Wa Kharaja Aliyun Waw Huruf Atof Mengatofkan Kharaja Aliyun Kepada Ja Asahid Mengatofkan Sebuah jumlah Ke jumlah Yang lain Tapi Kalau Bal Tidak Boleh Dia Harus Kalau Mau Jadi Huruf Atof Harus Mufrad Dengan Mufrad Seperti Contoh Yang Diatas Itu Sebelumnya Tidak Boleh Ada Istifham Harus Dia Berupa Khobar Maja Muhammadun Balbakrun Barakallafikum Jadi Makna Kalimat Maja Asah Muhammadun Balbakrun Adalah Yang datang Itu Bakar Itu Yang dimaksud Yang mau Disampaikan Yang datang Itu Bakar Muhammad Tidak Datang Barakallafikum Disebutkan Dalam Takalik Yang Pas Untuk Contoh Bal Itu Sebenarnya Yang Tidak Pakai Ma Kan Disebutkan Lil Izrab Lil Izrab Yang Pas Adalah Ja'ani Muhammadun Balbakrun Muhammad Datang Padaku Eh Bukan Itu Yang Saya Maksud Yang Datang Padaku Adalah Bakir Jadi Berpindah Dari Satu Topik Ke Topik Yang Lain Ini Disebutkan Dalam Takalik Sebutkan Disitu Tanbihun Takalik Nomor Tiga Dalam Hulal Bagi Yang Punya Hulal Contoh Yang Disebutkan Oleh Pensyarah Muhammad Muhyiddin Rahimahullah Tidak Pas Dengan Maksud Yang Disebut Yaitu Lil Izrab Berpaling Dari Satu Topik Ke Topik Yang Lain Fungsinya Adalah Menetapkan Hukum Yang Ada Sebelumnya Maksudnya Yang Sebelumnya Dibenarkan Seperti Tadi Maja Muhammad Apakah Betul Muhammad Tidak Datang Betul Kalau Sebelumnya Nafi Sebelum Bal Menjadikan Hukum Kebalikannya Untuk Yang Setelahnya Yaitu Kan Disebutkan Muhammad Tidak Datang Lawan Tidak Datang Ya Datang Siapa Yang Datang Yang Setelah Bal Ini Kalau Sebelum Bal Itu Nafi Yang Sebelumnya Dibenarkan Kemudian Lawan Hukum Yang Sebelumnya Untuk Yang Setelahnya Yang Pas Adalah Setelah Jumlah Yang Musbat Tidak Ada Huruf Nafi Sebelumnya Telah Datang Kepadaku Muhammad Bukan Itu Maksud Saya Maksud Saya Adalah Bakir Jadi Yang Mau Dibicarakan Adalah Tentang Bakir Bukan Tentang Muhammad Itu Maksudnya Jadi Dia Secara Makna Seperti Badal Golab Telah Datang Badaku Muhammad Bukan Itu Maksud Yang Saya Maksud Bakir Ini Secara Makna Ada pun Secara Arab Ya Gampang Itu Tadi Yang Setelah Bal Itu Diatafkan Bada Muhammad Dia Merfu Kemudian Lah Yang Assamin Lah Wahyatan Fi Amma Ba'daha Nafsal Hukmin Lazi Sabata Lima Qablaha Fungsinya Secara Makna Adalah Menafikan Yang Setelahnya Menafikan Dari Yang Setelahnya Sesuatu Yang Ditetapkan Untuk Yang Sebelum Lah Faham InsyaAllah Dari sisi Makna Lah Bukan Nahu Ja'abakirun Lah Khalidun Maksudnya Telah datang Bakir Bukan Khalid Apa maksudnya Yang datang Bakir Bukan Khalid Jadi Jadi Dia Sebelumnya Harus Khobar Yang Musbat Baru Dinafi Zaramtu Bakiran Lah Khalidan Aku Memukul Bakir Bukan Khalid Kemudian Yang Kesembilan Lakin Lakin Dengan Sukun Huruf Attaf Juga Menunjukkan Penetapan Hukum Yang Sebelumnya Seperti Adanya Kemudian Menetapkan Kebalikannya Untuk Yang Setelahnya Akan Jelas Dengan Contoh Nahu La Uhib Bul Kusalah Lakin Al Mujtahidina Syahidnya Al Mujtahidina Diatafkan Dengan Kata Lakin Kepada Al Kusalah Mansub Berarti Karena Al Kusalah Muf'ul Bih Mansub Dengan Fathah Muqaddarah Al Mujtahidin Mansub Karena Dia Maksub Kepada Yang Mansub Tanda Nasub Nya Karena Dia Maksub Salim Aku Tidak Menyukai Kusalah Tapi Aku Menyukai Mujtahidin Itu Maksudnya Menterkrir Yang Sebelumnya Kemudian Mengisbat Kebalikan Dari Yang Sebelumnya Sebelumnya Tidak Cinta Setelahnya Ya Cinta La La Adribu Zayidan Lakin Amran La Ansur Khalidan Lakin Bakran Tapi Lakin Ini Punya Syarat Sebelumnya Harus Ada Nafi Atau Nahi Seperti Contoh Beda Dengan La Sebelumnya Isbat Tidak Ada Nafi Baru Setelahnya Dinafikan Kalau Ini Sebelumnya Nafi Setelahnya Diisbat Dia Seperti Bal Yaitu Yang Diatafkan Itu Berupa Mufrad Bukan Jumlah Ini Syarat Kedua Syarat Ketiga Wa Sebelum Lakin Tidak Ada Jadi Tidak Boleh Bilang Walakin Kalau Menjadikan Lakin Sebagai Huruf Attaf Ini Tiga Syarat Barak Barakallahu Kalau Dia Setelahnya Jumlah Berarti Lakin Itu Bukan Huruf Attaf Lakin Itu Adalah Bermakna Lakin Seperti Misalnya Misalnya Mawarabtu Zaidan Lakin Zorobani Aku Tidak Memukul Zaid Akan Tapi Dialah Yang Memukul Ku Ada Yang Hilangkan Lakin Nahu Zorobani Akan Tapi Dialah Yang Memukul Ku Ini Kalau Setelahnya Jumlah Sehingga Dipersyaratkan Dia Harus Mufrat Yang Setelahnya Barakallahu Kalau Sebelumnya Waw Walakin Lakin Itu Bukan Huruf Attaf Yang Huruf Attaf Waw Lakin Itu Berasar Dari Lakin Akhawat Inna Ini Jadi Kalau Setelahnya Jumlah Itu Berarti Akhawat Inna Kalau Setelahnya Sebelumnya Waw Walakin Juga Dia Akhawat Inna Karena Tidak Boleh Bertemu Dua Huruf Attaf Dalam Satu Tidak Beriringan Dua Huruf Attaf Sekaligus Ini Sebabnya Tidak Boleh Sebelumnya Ada Waw Kemudian Al-Asir Hatta Wahya Littadrij Walghayah Menunjukkan Makna Tadrij Dari kata Darajah Tingkat Tadrij Menunjukkan Bertingkat-tingkat Yaitu Tidak Lansung Bertahap Al-ghayah Menunjukkan Akhir Itu Sehingga Sampai Tadrij Menunjukkan Bahasanya Suatu Hukum Hukum Itu Maksudnya Khabar Keterangan Itu Berangsur Berhenti Tidak Sekalian Setelah Hatta Manusia Akan Mati Tidak Sekalian Menunjukkan Satu Persatu Sampai Para Nabi Al-Ambiyahu Itu Diatofkan Kepada An-Nasu Barakallahu Fikum Ya Wata'ati Hatta Ibtidaiyatan Hatta Biasanya Ibtidaiyah Juga Menunjukkan Makna Yang Setelahnya Itu Adalah Muktada Wairah Atifah Bukan Uruf Atif Iza Kana Ma Ba'daha Jumlah Ini Ketika Yang Setelah Hatta Itu Adalah Jumlah Muktada Khabar Bukan Mufrad Bukan Satu Kata Saja Kalau Tadi Hatta Al-Ambiyah Kan Satu Kata Contoh Yang Setelah Jumlah Jaya Ashabuna Hatta Khalidun Hadirun Teman-teman Kami datang semua Sampai pun Khalid juga Hadir Jadi Hatta Khalidun Hadirun Hatta Dibilang Huruf Ibtidak Bukan huruf Atof Kenapa Karena Khalid Hadirun Itu Muktada Khabar Jumlah Sementara Hatta Huruf Atof Mengatofkan Suatu Yang Mufrad Satu Kata Saja Juga Fungsi Lain Dari Hatta Selain Huruf Atof Dia Juga Bisa Menjadi Huruf Jar Berarti Setelahnya Mejurur Dia Diarab Huruf Jar Nahu Qawlihi Ta'ala Hatta Matlahil Fajri Matlahi Majlur Dengan Hatta Sampai Waktu Terbit Fajar Sampai Subuh Inilah Sebabnya Karena Hatta Banyak Fungsinya Dia Bilang Hatta Di Sebagian Keadaan Tidak Semua Kemudian Yang tidak Disebutkan Disini Hatta Itu Untuk Menjadi Huruf Atof Ada Syaratnya Yang Pertama Yang Setelah Hatta Dengan Yang Sebelum Hatta Itu Harus Sesuatu Yang Sama Sejenis Sejenis Contohnya Ya Mutun Nasu Hattal Ambiya Anas Ini Jenis Al-Ambiyya Masuk Dalam Jenis Anas Ini Sampai Pun Para Nabi Kemudian Syarat Kedua Yang Setelah Hatta Itu Adalah Ujung Ya Baik Puncak Yang Paling Tinggi Atau Yang Paling Rendah Dari Jenisnya Misalnya Al-Ambiyya Itu kan Puncaknya Manusia Dari sisi Kesempurnaan Manusia Akan Mati Walaupun Sampai Pun Para Nabi Barakallafikum Misalnya Contoh Yang Bawah Ambiya Kan Paling Atas Contoh Yang Paling Bawah Yurzakun Nasuh Hatta Kusalah Misalnya Manusia Itu Akan Dikasih Rezeki Sudah Ada Bagiannya Sampai Pun Orang Orang Malas Yang Tidak Mau Kerja Tetap Dapat Rezeki Tapi Dia Tercelah Tercelah Masalah Rezeki Dia Sudah Ditetapkan Oleh Allah Selama Dia Hidup Mesti Ada Rezkinya Cuma Dia Tercelah Karena Dia Tidak Melaksanakan Sebab Syari Syahidnya Setelah Hatta Itu Al-Qusalah Yurzakun Nasuh Hatta Al-Qusalah Al-Qusalah Itu Bagian Dari An-Nas Dan Dia Adalah Ujung Dari Manusia Yaitu Dalam hal Ini Masalah Semangat Dan Masalah Kebagusan Jadi Ini Dua Syarat Diantara Diantaranya Harus Dipenuhi Oleh Hatta Kalau Mau Dibilang Huruf Attaf Kalau Mau Dibilang Huruf Attaf Yaitu Yang Setelah Hatta Dengan Sebelum Hatta Itu Sejenis Kemudian Yang Setelah Hatta Itu Ujungnya Dari Jenis Tersebut Dalam hal Tersebut Ujung Yang Paling Bagus Punca Yang Paling Bagus Atau Yang Paling Rendah Barak Allah Hikm Adapun Hatta Yang Dibilang Ibtidaiyah Bermakna Setelah Nyamuk Tadak Khabar Itu Tidak Masuk Pembahasan Kemudian Hatta Huruf Jara Juga Tidak Masuk Pembahasan Kita Disini Karena Kita Membahas Huruf Attaf Barakallafikum Pada Majlis Berikutnya Insyaallah Kita Akan Bahas Tentang Hukum Huruf Attaf Itu Ketentuannya Dari Sisi Iqram Barakallafikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bermakna